Pada 2018, Shizuki The Movie meraih penghargaan Piala Citra untuk kategori film animasi terbaik dan mendapat kesempatan kolaborasi bersama Spongebob Squarepants. Selain film laga, Indonesia memproduksi sederet film animasi. Tak kalah hebat, film-film ini bahkan dikenal secara global. Sederet film animasi Indonesia yang mendunia ini tercatat pernah meraih beberapa penghargaan internasional yang cukup bergensi. Tentu sederet film ini tak perlu diragukan lagi akan kualitasnya. Berikut deret film animasi Indonesia yang mendunia. Bagian pertama 1. Candy Monster 2020, animasi pendek Candy Monster merupakan karya UMN Pictures yang pernah tayang di Zelin Film Festival ke-60 di Ceko. Film animasi Candy Monster menceritakan tentang seorang anak bernama Chloe yang sangat menyukai permen. Tapi, sang nenek mempunyai aturan ketat yang harus dipatuhi olehnya. Suatu hari, Chloe mencoba melanggar peraturan. Tapi, ternyata ia dihantui kawanan monster yang akan mencuri permen-permen miliknya. Menilik laman resmi UMN, Candy Monster diproduksi selama 2 tahun dari 2017 sampai 2019 sebelum akhirnya lolos tayang di gelaran festival film. 2. Shizuki The Movie 2017, Shizuki The Movie juga masuk jajaran film animasi Indonesia yang mendunia. Film ini diadaptasi dari komik berjudul Sama dan diproduksi untuk layar lebar oleh Falcon Picture. Diceritakan, Shizuki merupakan seorang selebriti terkenal. Satu hari ia justru melakukan kesalahan sehingga membuatnya dimusuhi banyak orang. Pada 2018, Shizuki The Movie meraih penghargaan Piala Citra untuk kategori film animasi terbaik dan mendapat kesempatan kolaborasi bersama Spongebob Squarepants. Film animasi Shizuki The Movie disutradarai Faza Meong. Sederet aktris dan aktor tercatat berpartisipasi sebagai pengisi suara seperti Bunga Citra Lestari, Butet Kertarajasa, hingga Indro Warcom. 3. Nightcris Di rilis tahun 2017, Nightcris jadi salah satu film animasi Indonesia yang mendunia. Nightcris merupakan film animasi pendek Indonesia yang diproduksi oleh Viva Faptasia Animation. Film ini berhasil mendapat penghargaan Internasional San Diego Kid Film Festival di Amerika Serikat. Alur ceritanya berkisah mengenai Bayu, bocah laki-laki yang tidak sengaja menemukan kuil di dalam hutan. Ia pun mendapat sebuah keris dan membuatnya berubah menjadi harimau. Tapi, di saat bersamaan, Bayu justru ikut melepaskan Asura Murka, sosok jahat yang sebelumnya terperangkap di kuil tersebut. Animasi Nightcris disutradarai William Fajito dan Antonius, Deddy Corbuzier diketahui berpartisipasi sebagai pengisi suara film tersebut. 4. Kiko & Friends Sebagai salah satu film animasi Indonesia yang mendunia, Kiko & Friends pernah mendapat pengakuan di ajang Asian Academy Creative Award. Kiko & Friends produksi MNC Pictures pernah mendapat pengakuan di ajang Asian Academy Creative Award 2019. Film animasi Kiko & Friends bercerita tentang kehidupan hewan laut yang bermutasi. Mereka adalah Kiko, ikan koki, poli, ikan cupang, patino, ikan patin, dan ting-ting, kepiting, dalam kesehariannya. Kiko dan teman-teman sering diganggu kawanan karkus, ikan lele, dan pupus, belut, petualangan laut Kiko & Friends menghadirkan tema cerita berbeda-beda untuk setiap episodenya. 5. Kuku Rokyu Film animasi Kuku Rokyu disutradarai Ahmad Rofik dan diproduksi oleh DGM Animation Studio. Cerita dari film Kuku Rokyu mengenai kelompok ayam-ayam yang bercita-cita menjadi penyanyi rock. Akan tetapi, perjuangan ayam-ayam itu tidak mudah dan kerap dihadapi segala permasalahan. Kuku Rokyu masuk ke dalam film animasi Indonesia yang mendunia serta mendapat pengakuan di Jepen Asia Grab sebelum ditayangkan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!